Hai semua, bosan tahu hanya digoreng saja Buat camilan seperti ini pasti laris manis Nah siapkan chopper, beri minyak secukupnya Lanjut chopper bawang merah, bawang putih dan cabai merah Setelah itu chopper hingga halus Kemudian tumis dengan tambahkan sedikit minyak lagi Nah ini tumis hingga harum dan minyaknya lebih berkurang Nah kalau teman-teman dan bunda-bunda suka yang pedas Bisa ditambahkan lagi ya untuk cabainya Lanjut setelah itu chopper tahunya Disini aku pakai 9 buah tahu Ukuran sedang kekecil seperti ini Dicopper sampai benar-benar halus Setelah itu iris sayurannya Daun bawang secukupnya Parut 1 buah wortel ukuran sedang Dan ini dia hasil tahu yang sudah di chopper Seperti whipped cream ya Kemudian tambahkan 80 gram tepung serbaguna Atau tepung berbumbu 1 butir telur ayam Nah tambahkan sedikit garam lagi Kemudian lada bubuk Dan juga penyedap secukupnya Karena sudah pakai yang berbumbu tepungnya Jadi tambahan bumbunya sedikit Terus masukkan bumbu yang sudah ditumis tadi Lanjut ratakan Nah teman-teman Kalau misal tidak ada tepung serbaguna Bisa pakai tepung maizena atau tepung terigu biasa Dan masukkan untuk wortel serut Beserta daun bawangnya Nah ini ratakan Sampai semuanya tercampur hingga rata Nanti resepnya aku tulis di deskripsi box di bawah ya Setelah itu siapkan cetakan putu ayu Bebas sih untuk bentuk cetakannya Aku seperti ini Dua buah cetakan Kemudian olesi dengan minyak goreng Dan masukkan tahunya Nah lakukan seperti ini terus ya Sampai habis Ini jadi 20 tahun Dengan dua macam cetakan seperti ini Nah sambil memasukkan cetakannya Seperti ini Jangan lupa panaskan untuk kukusannya Agar siap untuk dikukus Terus siapkan kukusan ya Yang sudah panas tadi Masukkan Masukkan Ini aku 10 Buah tahu terlebih dahulu Yang model wajib seperti ini Kemudian ditutup Dikukus selama 20-30 menit Nah setelah 20-30 menit Diangkat dan ditunggu hingga lebih dingin Setelah sudah dingin Baru di Keluarkan dari cetakannya Dan ini mudah banget sih Dan tidak hancur Terus apabila minyak gorengnya sudah panas Langsung saja digoreng Dijamin tahunya Tidak hancur Tanpa dibaluri telur Nah udah banget kan Bosen tahu hanya digoreng aja Coba deh dibuat camilan seperti ini Dijamin laris manis Kalau sudah kecoklatan Jangan lupa dibalik pelan Nah ini cetakan yang satunya Dan ini sudah Matang kecoklatan sempurna Lanjut bisa diangkat Dan diteriskan Bosen tahu hanya digoreng saja Coba dibuat seperti ini Pasti laris manis Terima kasih ya Sudah menonton videoku sampai akhir Semoga resepnya bermanfaat Dan jangan lupa untuk di like, komen, dan share Terima kasih Peace Sub indo by broth3rmax